Intro Di Dapiki Bupati dan Wakil Bupati Tanjaptim, Gubernur Jambi Farori Umar melakukan panden raya di lahan seluas 210 hektare di desa Simpang Datuk, Kecabatan Dipah Panjang. Padi yang dipanen ini berjenis Empara 3 dan 8, periode tanam Oktober Maret. Dalam sambutannya, Bupati Tanjaptim memberikan apresiasi kepada Gubernur atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada petani di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjaptim. Bupati menegaskan saat ini Tanjaptim surplus padi, sebagian padi hasil paden telah dikirim keluar Provinsi Jambi seperti ke Kepulauan Riau dan Riau. Pemerintah daerah memiliki komitmen dan keseriusan dalam mempertahankan program suasembada pangan sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah pusat. Salah satu bentuk keseriusan itu, saat ini semua ASN di Kabupaten diwajibkan membeli dan mengkonsumsi beras dari petani lokal. Sementara itu, Gubernur Jambi mengatakan, petani di Tanjaptim harus melek teknologi agar tidak ketinggalan dengan daerah lain, serta diharapkan mampu berinovasi dan selalu gigih agar hasil paden terus meningkat. Dalam kesempatan ini, Gubernur juga memberikan bantuan secara simbolis berupa alat sistem pertanian dan benih yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan APBD Provinsi serta Kementerian Pertanian. Agus Rasau, Jambi TV